Intro Terima kasih Magilis Hakim yang mulia Saya sampaikan jasa kumun lho khairan jasa Atas dihadirkannya saya di Magilis yang mulia ini Langsung saja saya akan membacakan daripada eksepsi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah al-Jabbar al-Kahar Walhamdulillah al-Ghaffari Sattar Wassalatu wassalamu an al-Nabiya Mukhtar Wa'ana alihi al-Abhar wa'ashabihi al-Akhiyar wa'atibaihi al-Abrah Nota keberatan atau eksepsi al-Hadid Muhammad Rizik di Islam Syirah Atas dakwaan kaksa penuntut umum Layar perkara titik 2 PDM Street 011 Garis miring GKT Tim Garis miring EPU Garis miring 02 Garis miring 2021 Tentang kasus kerumunan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di ketahuburan Magilis Hakim yang mulia Kepada sedemak Para pengacara saya yang tercinta Dan seluruh jaksa penuntut umum yang terhormat Begitu juga seluruh kercinta keadilan Sebelum saya menyampaikan bantahan dan sanggahan saya Atas dakwaan jaksa penuntut umum Maka terlebih dahulu Saya ingin mengingatkan diri saya Dan seluruh Yang hadir atau mengikuti Sidang peradilan ini Ketaknila bahwasannya Salah satu nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Al-Adil Yang artinya Maha Adil Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Adil Memerintahkan segenap umat manusia Untuk bersikap dan berbuat adil Serta selalu menegakkan keadilan Sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim Pertama Surat ke-16 Yaitu surat An-Nahl ayat 90 Allah berfirman Inna allaha yakmur bil adli wal ihsan Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan berlaku adil Dan berbuat kebajikan Kedua Surat ke-4 Yaitu surat An-Nisa ayat 58 Yang artinya Dan apabila kalian menetapkan hukum diantara manusia Maka tetapkanlah hukum dengan adil Yang ketiga Itu surat ke-5 Surat Al-Ma'idah ayat 8 Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam ayat ini Saksi-saksi dengan adil Dan jangan sampai sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum Ala Allah Ta'adilu Yaitu mendorong kamu untuk bersikap tidak adil Da'adilu Adilah kamu semua Sesungguhnya sikap adil itu lebih dekat kepada taqwa Dan bertakwalah kepada Allah Tempat Masih surat Al-Ma'idah Ayat 42 Yang kelima Dalam surat ke-6 Yaitu surat Al-An'am Ayat 152 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kala Wa'idha kultum fa'adilu Walau kana za'qurba Bila kamu berkata Maka berkatalah dengan adil Walau terhadap kerabat atau orang dekat sendiri Subhanallah Jadi keadilan Merupakan harga mati yang wajib Ditegakkan oleh umat manusia Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha adil Mengharamkan kezaliman atas zatnya Dan atas segenap umat manusia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha adil berfirman Dalam hadis kudsi Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Bahwasannya Allah berfirman Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri Atas zatku Dan aku telah jadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang haram diantara kamu sekalian Maka itu janganlah kamu saling menghalimi Lalu Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis sahihnya Beliau berkata Kata Nabi Muhammad SAW Jauhilah oleh kamu sekalian kezaliman Karena kezaliman itu merupakan aneka kegelapan di hari kiamat Majlis Hakim yang mulia Dan seluruh pecinta keadilan Bahwa dalam suatu peristiwa Tak kalah ada seorang wanita kuris Mencuri Di zaman Nabi SAW Kemudian difonis potong tangan oleh Rasulullah SAW Sesuai hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka sejumlah pemuka kuris Mengutus orang yang dicinta Nabi SAW Yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah Radiyallahu Ta'ala anhumah Untuk menemui Nabi SAW Dan memohon dispensi Keringanan Agar wanita kurisi pencuri tersebut Tidak dipotong tangan Namun Rasulullah SAW Marah seraya berkata Ya Usama Atas fa'ufihad bin milhududillah Hei Usama Adakah kamu ingin memberikan maaf Keringanan Dispensasi Dalam suatu perkara hukum Yang sudah ditetapkan hukumnya Alhamdulillah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya Dan bersabda dihadapan mereka Nabi mengatakan Di mana Nabi mengatakan Sesungguhnya umat sebelum kamu Dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gara-gara persoalan apa Belantaran Jika ada orang yang dipandang terhormat Dianggap bulia Kemudian mereka mencuri Taruh kuhu Akan tetapi dibiarkan Ditinggalkan Tidak dihukum Tapi takdalah orang lemah Wang cilik Rakyat gelata Yang mencuri di tengah mereka Baru ditegakkan hukum Terhadap si Orang lemah tadi Akhirnya Nabi bersumpah Subhanallah Dari hadis sahih ini Kita mendapatkan pelagaran Sangat berharga Yang pertama Betapa pentingnya Penegakan keadilan Kedua Bahwa ketidakadilan Bahwa ketidakadilan Hanya membawa Malah petaka Ketiga Tidak boleh Ada diskriminasi Dalam penegakan hukum Kalau tadi Dalam hadis yang sudah disebutkan Bagaimana Segerintir masyarakat Kures Ingin minta dispensasi Dengan alasan Karena wanita tadi Merupakan wanita yang terhormat Maka Nabi Memberikan jawaban Yang luar biasa Jangankan Perempuan Kures tersebut Sekarikum putih Tufatilah Semua yang Mulianya perempuan Sayyidia tunisa Il'alamin Kalaupun mencuri Pasti akan Aku potong tangannya Dari hadis sahih ini Kita mendapatkan Pelajaran sangat Berharga Antara lain Satu Betapa pentingnya Penegakan keadilan Dua Bahwa ketidakadilan Hanya membawa Petaka Tiga Tidak boleh Ada diskriminasi Dalam penegakan hukum Empat Betapa akhirnya Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lima Betapa agungnya Dan murianya Degudukan Sayyidah Fatimah Kuteri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sehingga Sayyidah Fatimah Dijadikan contoh utama Untuk memberi pesan Bahwasanya Jangankan wanita puris Yang dianggap terhormat Bahkan Fatimah Az-Zahra Sekalipun Semuanya mulianya wanita Menurutin wanita Semesta alam Kecintaan dan jantung Hati Nabi Sallallahu alaihi wasallam Namun Kalau salah Tetap Harus Dihukum Jadi jelas Justice for all Itu keadilan untuk semua Sehingga semua manusia Apapun suku Agama Ras dan golongannya Wajib Diperlakukan dengan adil Karenanya Majlis Hakim Saya suruhkan Melalui Eksepsi ini Kepada semua Yang mengikuti Dan menyaksikan Sidang pengadilan ini Termasuk Majlis Hakim yang mulia Seluruh pengacara Tercinta Semua jaksa Penuntut Penuh terhormat Dan segenap Para pecinta Keadilan Ayo Tegakkan keadilan Dan lawan Kejariman Ingat Hari ini kita kumpul Di pengadilan dunia Esok kita akan kumpul Di pengadilan akhirat Siapa adil di dunia Akan selamat Dunia akhirat Siapa zalim di dunia Akan binasa Dunia dan akhirat Sekali lagi Ayo Tegakkan keadilan Dan lawan Kejaliman Selanjutnya Kita langsung masuk Bab Angka Romawi 1 Yaitu Pendahuluan Kepada yang mulia Majlis Hakim Kepada yang tercinta Seluruh pengacara Dan advokasi Saya Kepada yang terhormat Semua jaksa Penuntut umum Kepada yang istimewa Segenap Bercinta Keadilan Setelah saya Membaca Dan mencermati Dari balik Penuji Sel Rutan Mabes Polri Bahkan Mendengar Pembacaan Da'wahan Jaksa Penuntut umum Dalam sidang ini Terkait Kasus Kerumunan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Di Petamburan Jakarta Pusat Maka Sebagai pendahuluan Saya Terlebih dahulu Menyampaikan Keprihatinan Yang mendalam Atas Da'wahan Jaksa Penuntut umum Yang Dengan Fitnah Dan tuduhan Kedih Terhadap Saya Dan Para sahabat Saya Dari Pandia Peringatan Maudid Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Di Petamburan Yang ditahan Bersama saya Di Rutan Mabes Polri Yaitu Yai Haji Ahmad Sobelubis Habib Petrus Al-Habsi Habib Ali Al-Atas Ustaz Haris Ubaidillah Dan Ustaz Maman Suryagi Majlis Hakim Yang Mulia Ada ribuan Kerumunan Ada ribuan Kerumunan Dengan ribuan Pelanggaran Protokol Kesehatan Atau Prokes Di tanah air Sejak awal Pandemi Hingga Kini Bahkan Banyak Dilakukan Oleh Toko Nasional Mulai Dari Artis Hingga Pejabat Tidak Terkejuari Menteri Dan Presiden Akan Tetapi Kepolisian Dan Kejaksaan Hanya Fokus Dan Serius Pada Kerumunan Maudid Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Di Petamburan Yang Justru Kami Gelar Maudid Di Petamburan Dengan Mengikuti Prokes Dan Dihadiri Serta Dijaga Oleh TNI Dan Polri Bahkan Satgas Covid 19 DKI Jakarta Ikut Menyumbang Dan Membagikan Ribuan Masker Kenapa Kepolisian Dan Kejaksaan Begitu Sikap Penuh Semangat Melakukan Kriminalisasi Maudid Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Padahal Saat Tidak terduga Terjadi Penumpukan Perserta Dalam Peringatan Maudid Di Petamburan Karena Tingginya Antusias Umat Dan Sempontanitas Kerinduan Mereka Sehingga Tanpa Sengaja Terjadi Pelanggaran Proges Maka Saya Bersama Panitia Maudid Mengaku Salah Dan Memohon Maaf Secara Terbuka Kepada Segenap Masyarakat Ketika Itu Serta Sudah Membayar Denda Sebesar 50 Juta Rupiah Sekaligus Saya Membatalkan Semua Rintana Kunjungan Ceratu Rahmi Ke Daerah Di Seluruh Indonesia Karena Berpotensi Terjadi Kerubunan Dan Itu Kami Putuskan Kami Jadi Saya Ulangi Disini Majelis Hakim Yang Nuria Kami Sudah Membayar Denda 50 Juta Kami Membuat Rekaman Permohonan Maaf Kepada Masyarakat Kami Sudah Mengakui Salah Bahkan Kami Batalkan Seluruh Acara Kami Se-Indonesia Kenapa Kepolisian Dan Kejaksaan Menutup Mata Dan Membiarkan Berbagai Kerumunan Yang Dengan Sengaja Melanggar Proges Tanpa Merasa Bersalah Tidak Ada Minta Maaf Bahkan Dilakukan Secara Berulang Kali Sudah Menjaga Rahasia Umum Yang Disaksikan Dan Diketahui Oleh Semua Lampisan Masyarakat Bahkan Aneka Kerumunan Dan Pelanggaran Proges Yang Dilakukan Secara Demonstratif Terang-terangan Oleh Orang-orang Dekat Presiden Jokowi Dan Dibiarkan Oleh Aparat Bahkan Dibenarkan Antara Lain Satu Anak Dan Menantu Jokowi Saat Belasan Kali Pelanggaran Proges Tapi Tidak Diproses Hukum Oleh Kepolisian Maupun Kejaksaan Apakah Nak Mereka Keluarga Presiden Sehingga Mereka Kepal Hukum Yang Kedua Anggota Wakil Pres Yaitu Dewan Pertindangan Presiden Di Pekalongan Sejak Awal Pandemi Selama Berbulan Bulan Di Setiap Malam Jumat Keriwon Menggelar Kerumunan Ribuan Masa Tanpa Masker Bahkan Sempat Membuat Pernyataan Di Hadapan Ribuan Masa Untuk Mengabaikan Dan Tidak Berdiri Wabah Corona Namun Yang Bersangkutan Tidak Tersentuh Proses Hukum Baik Di Kepolisian Maupun Kejaksaan Apakah Kana Dia Penasehat Presiden Sehingga Hukum Tidak Berlaku Baginya Yang Ketiga Sahabat Pokowi Yaitu Ahok Sina Rapidana Penista Al-Quran Bersama Artis Rafi Ahmad Gelar Kerumunan Usai Menghadiri Peska Mewah Ulang Tahun Seorang Usaha Dan Pembalap Pada Tanggal 13 Januari 2021 Yaitu Sen Gelail Kerumunan Ahok CS Ini Penyelidikannya Dihentikan Oleh Kepolisian Dan Kejaksaan Pun Tidak Peduli Kenapa Apakah Mereka Teman Presiden Sehingga Tidak Boleh Diproses Hukum Yang Keempat Acara Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat Yang Dikelar Secara Ilegal Oleh Kepala Kantor Staff Presiden Buldoko Yang Nyata-nyata Membuat Kerumunan Dengan Anggar Prokes Bahkan Telah Menyebabkan Terjadinya Bentrop Fisik Sehingga Mengganggu Ketertiban Umum Dan Mengganggu Keamanan Di Deli Sedang Sumatera Utara Pada Tanggal 5 Maret 2021 Ternyata Lagi-Lagi Dibiarkan Orang Kepolisian Maupun Kejaksaan Apa Karena Gembong Pelakunya Orang Istana Presiden Sehingga Super Kepal Kepul Yang Terima Dan Ini Yang Paling Fenomenal Sekali Lagi Saya Nyatakan Ini Paling Fenomenal Pada Tanggal 23 Februari 2021 Presiden Jokowi Menggelar Kerumunan Ribuan Masa Tanpa Prokes Bahkan Lempar Pikisan Yang Sudah Direngcanakan Dan Disiapkan Sebelumnya Dimau Mere Musa Tenggara Timur Alih-alih Kerumunan Jokowi Dan Pelanggaran Prokes Ini Diproses Hukum Oleh Kepolisian Dan Pencangsaan Bahkan Masyarakat Yang Melapor Ditolak Serta Tanpa Punya Rasa Malu Mabes Polri Langsung Menyatakan Tidak Ada Pelanggaran Prokes Kenapa Apakah Pelakunya Adalah Seorang Presiden Sehingga Boleh Suka-suka Langgar Hukum Sekarang Terangan Yang Disaksikan Putaan Rakyat Melalui Media Masa Maupun Media Cetak Maupun Media Elektronik Jadi Jelas Bahwa Proses Hukum Ini Yang Ingin Saya Garis Bawahi Jadi Jelas Bahwa Proses Hukum Terhadap Peringatan Maudit Tabi Muhammad Sallallahu Alhi Wasallam Di Petamburan Adalah Bentuk Diskriminasi Hukum Yang Dilarang oleh Konstitusi Dan Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pangkesila Dan Undang-undang Dasar 1945 Semoga Majlis Hakim Yang Mulia Di sini Bisa Menegakkan Keadilan Tanpa Adanya Diskriminasi Hukum Yang Dua Romawi Dua Romawi Kriminalisasi Maudit Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Pada Tanggal 10 November 2020 Saya Dan keluarga Tiba di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Di Pintu Pesawat Paspor kami Dan surat Bebas COVID Dari Otoritas Saudi Diambil Oleh Salah Seorang Petugas Bandara Untuk Diurus Ke Imigrasian Namun Kami Tidak Bisa Mengikuti Petugas Tersebut Karena Dari Depan Pintu Pesawat Sudah Penuh Dengan Masa Penjemput Dan Di Dalam Gedung Bandara Sudah Penuh Dan Di Dalam Gedung Bandara Yang Kami Lalui Sudah Dipadati Ribuan Masa Sementara Di Luar Gedung Bandara Sudah Menunggu Jutaan Masa Penjemput Jadi Sekali lagi Saya Sampaikan Kepada 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 Pintu Pesawat Itu Manusia Sudah Penuh Pegawai Pegawai Daripada Bandara Sudah Berkumpul Sehingga Terjadi Prodik Untuk Saya Bergerak Ini Penting Sekali Untuk Saya Nyatakan Karena Ada Dalam Beberapa Dakwah Jaksa Yang Menyatakan Kalau Di Sana Saya Itu Di Periksa Dulu Dan Lain Sebagainya Akibatnya Kami Tidak Bisa Lagi Bertemu Dengan Para Petugas Bandara Sehingga Kami Tidak Pernah Pendapat Penjelasan Tentang Pandemi Dari Pihak Bandara Baik Secara Risan Maupun Tulisan Baru Setelah Satu Minggu Sepekan Sekitar Tanggal 17 November 2020 Pasca Peringatan Maulid Nabi Di Petamburan Yang Digelar Tanggal 14 November 2020 Paspor Kami Dikembalikan Beserta Surat Dari Pihak Bandara Terkait Pandemi Di antara Perubah Kami Surat Tersebut Sejak Saat Itulah Kami Baru Mengetahui Tentang Keharusan Isolasi Selama 14 Hari Bagi Siapa Saja Yang Baru Datang Dari Luar Negeri Begitu Kami Dapat Surat Tersebut Langsung Kami Lakukan Isolasi Mandiri Terhitung Tanggal 17 November 2020 Bahkan Khusus 2020 Kami Pun Melakukan Isolasi Mandiri Saya ulangi Terhitung Tanggal 17 November 2020 Kami Pun Sekeluarga Melakukan Isolasi Mandiri Di bawah Bimbingan Dan Pengawasan Tim medis Dari Tim Mersi Bahkan Khususus Saya Yang mengalami Kelelahan Yang teramat Sangat Pada Pekan Berikutnya Meminta Perawatan Khususus Rumah Sakit Umi Bogor Jadi Gakwahan Jaksa Penuntut Umum Yang Menyatakan Bahwa Satu Saya Diperiksa Kesehatan Di Bandara Gangkarek Dua Saya Mendapat Penjelasan Dari Pimpinan Bandara Tentang COVID-19 Tiga Saya Diberitahu Tentang Kewajiban Isolasi Mandiri 14 Hari Empat Saya Menolak Isolasi Mandiri 14 Hari Lima Saya Malah Sengaja Menuju Kerumunan Bandara Enam Saya Tidak Mengingatkan Kerumunan Tentang Prokes Tujuh Saya Juga Sengaja Ikut Kerumunan Di Sekitar Rumah Saya Saat Tiba Dari Bandara Delapan Saya Tidak Membubarkan Kerumunan Di Rumah Sembilan Saya Tidak Menyerahkan Clearan Kesehatan Dari Bandara Gangkaren KRT RW Setempat Sepuluh Saya Tidak Melakukan Isolasi Mandiri Di Rumah Semua Datwaan Jaksa Penuntut Umum Sepuluh Poin Yang Saya Sebutkan Tadi Di Atas Adalah Bohong Dan Busta Bahkan Fitnah Dan Tuduhan Keji Sebab Sebagaimana Telah Saya Jelaskan Di Atas Tentang Kronologi Singkat Kedatangan Saya Di Bandara Bahwa Yang Benar Adalah Satu Saya Tidak Diperiksa Kesehatan Di Bandara Gangkaren Dua Saya Tidak Mendapat Penjelasan Dari Pimpinan Bandara Tentang Covid-19 Atau Dari Petugas Bandara Tentang Covid-19 Tiga Saya Tidak Diberitahu Tentang Kewajiban Isolasi Mandiri 14 Hari Empat Saya Tidak Pernah Menolak Isolasi Mandiri 14 Hari Bahkan Saya Isolasi Mandiri Lebih Dari Satu Bulan Semenjak Tanggal 17 November Setelah Saya Tahu Harus Isolasi Nah Kemudian Yang Kelima Saya Tidak Pernah Dengan Sengaja Menuju Kerumunan Bandara Karena Dari Pintu Pesawat Sudah Banyak Orang Dan Di Dalam Gedung Bandara Sudah Ada Turuan Ribu Orang Sementara Di Luar Gedung Bandara Sudah Menunggu Jutaan Orang Saya Menuju Kendaraan Saya Untuk Pulang Ke Rumah Bukan Menuju Ke Kerumunan Sebagaimana Dikitnahkan Oleh Gaksa Penuntut Temuh Enam Justru Sepanjang Jalan Saya Terus Mengingatkan Masa Agar Patuhi Protes Dan Jaga Diri Serta Buka Jalan Agar Saya Bisa Lain Menuju Ke Rumah Dan Masa Bisa Kubar Kembali Ke Rumah Masing Tujuh Saya Tidak Pernah Buat Kerumunan Di Rumah Justru Sesampai Di Rumah Sudah Ada Kerumunan Masa Begitu Banyak Saya Justru Yang Kedapat Justru Saya Yang Membubarkan Kerumunan Di Sekitar Rumah Saya Dan Saya Minta Semua Pulang Jadi Dari Depan Pintu Rumah Saya Dari Atas Mobil Sebelum Saya Turun Saya Minta Masa Bubar Silahkan Pulang Silahkan Pulang Dan Akhirnya Saya Masuk Rumah Masa Pun Bubar Yang Kesembilan Saya Baru Dapat Surat Penjelasan COVID-19 Dari Bandara Tanggal 17 November 2020 Sehingga Saya Langsung Isolasi Mandiri Pada Mulai Tanggal Tersebut 10 Siapa Bilang Saya Tidak Isolasi Mandiri 14 Hari Bahkan Saya Isolasi Mandiri Lebih Dari Satu Bulan Di Luar Penjara Dan Begitu Masa Penjara Disuruh Saya Di Isolasi Selama Satu Bulan Di Dalam Sel Yang Tidak Boleh Ketemu Siapapun Di Kembok Siang Malam 24 Jam Tidak Boleh Dipesuk Oleh Keluarga Artinya Hampir Dua Bulan Saya Di Isolasi Saya Lanjutkan Perlu Diketahui Bahwa Ledakan Jumlah Masa Penjemput Di Bandara Bukan Saya Yang Mengundang Akan Tetapi Adalah Akibat Dari Pengumuman Kepulangan Saya Dari Saudi Yang Diumumkan Langsung Oleh Menko Pol Hukam Yaitu Mahfud MD Di Semua Media TV Nasional Sambil Mempersilahkan Masa Datang Untuk Menjemput Kerumunan Bandara Saya Ulangi Sekali lagi Ledakan Jumlah Masa Penjemput Di Bandara Bukan Saya Yang Mengundang Akan Tetapi Adalah Akibat Dari Pengumuman Kepulangan Saya Dari Saudi Yang Mengumumkan Langsung Oleh Menko Pol Hukam Mahfud MD Di Semua Media TV Nasional Sambil Mempersilahkan Masa Datang Untuk Majelis Hakim Yang Mulia Kerumunan Bandara Jauh Lebih Besar Dibandingkan Dengan Kerumunan Maulid Di Petamburan Dari Segi Jumlah Masa Dalam Kerumunan Bandara Mencapai Jutaan Orang Sedangkan Jumlah Masa Dalam Kerumunan Maulid Di Petamburan Hanya Beberapa Ribut Saja Dan Dari Segi Prokes Maka Kerumunan Bandara Sama Sekali Tidak Ibut Prokes Sedangkan Kerumunan Maulid Petamburan Mengikuti Prokes Walau Tanpa Sengaja Ada Terjadi Pelanggaran Yang Kemudian Kami Membayar Denda Sebesar 50 Juta Rupiah Anehnya Anehnya Kerumunan Bandara Yang Tanpa Prokes Tidak Pernah Di Proses Hukum Tapi Dibahas Luas Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Dakwah Tapi Tidak Di Proses Hukum Anehnya Kerumunan Bandara Yang Tanpa Prokes Tidak Hukum RI Mahfud MD Yang Mengumumkan Dan Mempersilahkan Masa Untuk Datang Ke Bandara Tidak Dituduh Sebagai Penghasut Kerumunan Berbeda Dengan Kerumunan Maulid Di Petamburan Yang Sudah Mengikuti Proses Dan Hasutan Disunilah Kepolisian Dan Kejaksaan Telah Melakukan Mufakat Jahat Dalam Menyamakan Undangan Maudid Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dengan Hasutan Melakukan Kejahatan Logika Berfikir Kepolisian Dan Kejaksaan Yang Menyamakan Undangan Maudid Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dengan Hasutan Melakukan Kejahatan Adalah Logika Sesat Dan Menyesat Dan Saya Dan Panitia Maulid Mengundang Umat Datang Maulid Hanya Untuk Memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Untuk Menjadikannya Sebagai Suri Tauladan Bukan Untuk Menghasut Umat Melakukan Kejahatan Jika Undangan Maulid Difitnah Oleh Kepolisian Dan Kejaksaan Jika Undangan Maulid Difitnah Oleh Kepolisian Dan Kejaksaan Sebagai Hasutan Kejahatan Berkerumun Maka Saya Khawatir Majlis Hakim Nanti Kedepan Adhan Panggilan Sholat Kemeskit Dan Undangan Kebaktian Kegereja Serta Himbawan Ibadah Di Kura Dan Kelenteng Juga Akan Difitnah Sebagai Hasutan Kejahatan Perumunan Sehingga Ini Akan Menjadi Kriminalisasi Agama Demi Allah Saya Bersumpah Bahwasanya Hanya Manusia Tidak Beragama Atau Anti Agama Yang Memfitnah Undangan Ibadah Sebagai Hasutan Kejahatan Karenanya Melalui Sidang Ini Saya Serukan Kepada Kepolisian Dan Kejaksaan Segera Tawabat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum Kalian Mendapatkan Azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kami Mohon Kepada Majlis Hakim Yang Hulia Untuk Segera Menghentikan Kejahatan Kriminalisasi Agama Ini Khususnya Kriminalisasi Mawlid Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Di Petamburan Selanjutnya Romawi Tiga Kronologis Kasus Disini Saya Sampaikan Kronologis Dan Rangkaian Kasus Yang Didakwakan Terhadap Saya Agar Supaya Semua Pihak Lebih Mudah Memahami Masalah Yaitu Sebagai Berikut Satu Tanggal 9 Desember 2020 Saya Meninggalkan Saudi Dalam Keadaan Sehat Wal Afiyat Dengan Membawa Surat Bebas COVID Dari Otoritas Saudi Dua Tanggal 10 November 2020 Saya Dan Keluarga Tiba Di Bandara Tengkareng Yang Disambut Dutaan Umat Islam Yang Telah Memenuhi Bandara Tengkareng Dari Mulai Pintu Pesawat Hingga Kebagian Dalam Dan Luar Gedung Bandara Bahkan Sampai Rumah Saya Di Petamburan Akibatnya Satu Saya Tidak Diperiksa Kesehatan Di Bandara Tua Saya Tidak Dapat Penjelasan Tentang Pandemi Di Bandara Tiga Saya Tidak Diberitahu Tentang Kewajiban Isolasi Mandiri Selama 14 Hari Empat Saya Tidak Dapat Keliran Kesehatan Dari Pihak Bandara Lima Paspor Dan Surat Bebas COVID-19 Dari Saudi Tertahan Selama Sepekan Di Tangan Petugas Bandara Tiga Tanggal 11 November 2020 Saya Dan Keluarga Keralahan Sehingga Meminta Bantuan Dari Kawan Dokter Untuk Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemberian Vitamin Beserta Suplemen Untuk Meningkatkan Stamina Empat Tanggal 12 November 2020 Saya Menghubungi Tim Medis Dari Tim Mercy Yang Sudah Berpengalaman Nasional Maupun Internasional Untuk Melakukan Pendampingan Dan Pemeriksaan Kesehatan Lebih Intensif Untuk Saya Dan Keluarga Lima Tanggal 19 November 2020 Saya Pulang Ke rumah Saya Di Pesantren Agrokultural Markas Syariat Di Megamendung Bogor Untuk Pelaksanaan Sholat Jumat Dan Peletakan Batu Pertama Mas Keteraya MS Serta Persumian Studio Media TV MS Yang Terdiri Dari Pengurus Dan Guru Serta Santri Dengan Tetap Patuhi Prokes Dan Pada Hari Yang Sama Tim Mercy Memenuhi Permohonan Saya Dan Mengirim Tim Medis Yang Dipimpin Oleh Dokter Hadiki Habib Yang Menemui Saya Di Pesantren Agrokultural Markas Syariat Megamendung Bogor 6 Tanggal 14 November 2020 Saya Menikahkan Putri Salah Saya Dalam Acara Maudid Nabi Muhammad S.A.W. Di Petamburan Dengan Mengikuti Prokes Walaupun Akhirnya Terjadi Pelanggaran Yang Saya Mengaku Salah Saya Meminta Maaf Dan Saya Sudah Membayar Denda 50 Juta Rupiah 7 Tanggal 15 November 2020 Saya Mengadakan Resepsi Pernikahan Di rumah Saya Yang Tadi Akad Nikah Ini Resepsinya Dengan Prokes Super Tetap Seperti Undangan Sangat Terbatas Tamu Digilir Pergrup Dengan Jam Berbeda Semua Tamu Pakai Masker Dan Waktu Sangat Dibatasi Yang Kami Undang Hanya Keluarga Dari Laki 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 Dan Mempelai Perempuan 8 8 Maaf Ada Perbaikan Majelis Hakim Itu Tanggalnya Tanggal 15 Bukan 16 Masih Tanggal Yang Sama Di Halaman 9 8 Masih Tanggal 15 November 2020 Saya Dan Panitia Maulid Membayar Denda Sebesar 50 Juta Rupiah Karena Terjadi Pelanggaran Prokes Dalam Acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Walau Tanpa Seraja Dan Diluar Dari Sedangkan Acara Resepsi Pernikahan Di rumah Saya Tidak Ada Pelanggaran Prokes Semua Berjalan Tertib Dan Aman 9 Tanggal 17 November 2020 Saya Menerima Kembali Paspor Saya Sekaligus Mendapat Keliran Kesehatan Dari Pihak Bendara Dan Keterangan Bahwa Saya Dan Keluarga Yang Baru Pulang Dari Saudi Harus Isolasi Mandiri Sejak Itu Saya Dan Keluarga Melakukan Isolasi Mandiri Di Rumah Kami Di Sentul Bogor 10 Tanggal 19 November 2020 Entah Kenapa Petamburan Tempat Tinggal Saya Didatangi Oleh Pasukan Kopsus TNI Yaitu Komando Operasi Khusus TNI Yang Terdiri Dari Tiga Pasukan Elit TNI Yaitu Pasus Angkatan Darat Marinir Angkatan Laut Serta Pas Angkatan Udara Pasukan Kopsus Ini Tidak Bergerak Kecuali Dengan Perintah Presiden Kedatangan Kopsus Di Petamburan Walaupun Hanya Lewat Sambil Berhenti Sebentar Di Mulut Dan Markas Kesan FVI Tapi Sempat Menakutkan Warga Ini Adalah Teror Untuk Saya Dan Keluarga Serta Para Tetangga Saya Di Petamburan 11 Tanggal 20 November 2020 Pandam Jaya Mayor General TNI Dudung Abdurrahman Dimonas Saya Di Seluruh Jakarta Semua Barriho Yang Ada Gambar Saya Diturun Paksa Kemudian Tanggal 22 November 13 Tanggal 22 November 2020 Barriho Dengan Foto Saya Mulai Diturunkan Aparat TNI Dan Kori Di Seluruh Indonesia 14 Tanggal 23 November 2020 Saya Dan Istri Dengan Bantuan Tim Mersi Melakukan Tes COVID Dengan Swap Antigen Yang Hasilnya Reaktif Reaktif Disitu Tidak Disebutkan Positif COVID Tapi Disebut Reaktif Dan Pada Saat Itu Tes COVID Dengan Swap Antigen Belum Diputuskan Oleh Menteri Kesehatan Sebagai Standar Ukur Untuk COVID Keputusan Surat Menteri Kesehatan Baru Turun Pada Bulan Februari Tahun 2021 Baik Saya Lanjutkan Saya Tanggal 23 November 2020 Saya Dan Istri Dengan Bantuan Tim Mersi Melakukan Tes COVID Dengan Swap Antigen Yang Hasilnya Reaktif Atas Inisiatif Saya Dan Persetujuan Tim Mersi Kami Meminta Perawatan Khusus Di Rumah Sakit Pumbi Bogor Karena Dekat Dengan Rumah Kami Di Sentul Sekaligus Rekam Metis Kami Selama Ini Ada Di Rumah Sakit Tersebut 15 15 Tanggal 24 November 2020 Saya Dan Istri Sekarang Resmi Menjalani Perawatan Di Rumah Sakit Pumbi Dan Sengaja Perawatan Tersebut Kami Rahasiakan Agar Tidak Ada Yang Besuk Sehingga Tidak Mengganggu Perawatan Sekaligus Supaya Tidak Menimbulkan Kehebohan Di Tengah Masyarakat 16 Tanggal 25 November 2020 Banyak Kerabat Dan Sahabat Yang Menanyakan Kondisi Saya Dan Membaik Dibanding Awal Masuk Rumah Sakit Umi Cerca Rekaman Tersebut Kami Kirim Khusus Buat Kerabatan Sahabat Agar Mereka Tenang Agar Mereka Tenang Bukan Mereka Onar 18 Tanggal 27 November 2020 Rumah Sakit Umi Dibangkiri Aneka Karangan Dunga Dari Para Pengirim Yang Tiga Kelas Perisikan Pesan Dalam Satu Framing Yaitu Hair Expositive Pocit Yang Hasilnya Ialah Lebih Akurat Daripada Tes Swap Antigen Lagi Pula Saat Itu Tes Swap Antigen Belum Diputuskan Oleh Pemerintah Sebagai Standar Akurat Tes COVID 19 Tanggal 28 November 2020 Saya Mohon Isin Rumah Sakit Umi Untuk Pulang Dan Melanjutkan Perawatan Di Rumah 20 Tanggal 29 November 2020 Saya Mendapat Gabar Dari Tim Mersi Bahwa Hasil Tes PCR Menyatakan Bahwa Saya Positif COVID Dan Wajib Melanjutkan Isolasi Mandiri Di bawah Pengawasan Tim Mersi Hingga Sembuk Jadi Saya Menjalankan Perawatan Di Petamburan Kemudian Perawatan Di Sentul Kemudian Dirawat Di rumah Sakit Keluar Dari rumah Sakit Langsung Lanjut Ikut Isolasi Mandiri Makin Tadi Saya Katakan Saya Melakukan Isu Mandiri Lebih Dari Satu Bulan Bukan Hanya Sekedar 14 Tanggal 30 November 2020 Ada Aksi Demo Kecil-kecilan Berjumlah 20 Orang Di depan Perumahan Mutiara Sentul Tempat Tinggal Saya Namun Anehnya Para Pendemo Datang Bareng Bersama Polisi Dan Satu COVID Serta Wartawan Seperti Mereka Sudah Janjian Dan Hanya Berlangsung Selama 20 Menit Setelah Itu Para Pendemo Pulang Menuju Barung Karena Memang Mereka Bukan Warga Setempat Saya Merahciakan Pemeriksaan Di Rumah Sakit Pumbi Padahal Mereka Yang Keluar-keluar Sendiri Ribut Sendiri Serta Heboh Sendiri 22 Tanggal 1 Desember 2020 Saya Tidak Bisa Memenuhi Panggilan Pertama Polda Metro Jaya Jadi Saya Ada Panggilan Dalam Urusan Yang Sedang Disidang Hari Ini Jadi Perumunan Petanggura Saya Dipanggil Polda Metro Jaya Untuk Diperisak Pada Tanggal 1 Desember Karena Saya Baru Pulang Dari Rumah Sakit Masih Menjalani Isolasi Mandiri Saya Kirim Pengacara Untuk Menghadap Kepada Penyidik Di Tanggal Tersebut Meminta Supaya Pemeriksaan Saya Diundur Satu Minggu Dan Dikabulkan Oleh Penyidik Undur Satu Minggu Jadi Tanggal 1 Desember Saya Tidak Bisa Memenuhi Panggilan Pertama Polda Metro Jaya Untuk Pemeriksaan Sebagai Saksi Bukan Sebagai Tersangka Sebagai Saksi Pada Saat Itu Dalam Kasus Gerumunan Maulid Di Petangguran Karena Saya Masih Dalam Perawatan Sekaligus Isolasi Mandiri 23 Tanggal 3 Desember 2020 Kapolri Genera Polisi Irhang Aziz Memperankaman Keras Terhadap Saya Dan FBI Yang Sampai Hari Ini Data Digitalnya Ada Di Semua Medsos Maupun Di media TV Nasional Yang Main Straight Jadi Kita Di Habus Jadi Ancam Terhadap Saya Terhadap FBI Saya Sediri Tidak Jelas Apa Maksudnya Tanggal 4 Desember 2020 Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imrod Ancam Akan Sikat Saya Dan FBI Dia Menggunakan Kata Sikat Saya Sikat Itu HRS Dan FBI Jadi Ini Diratukan Tanggal 4 Desember Kemudian Nomor 25 Tanggal 7 Desember Rentetan Ini Sengaja Saya Sebutkan Supaya Jadi Kelas Ini Rentetan Kenapa Saya Ada Di Kursi Terdakwah Pada Hari Ini Tanggal 7 Desember Jam 10 Pagi Jadi Jadi Disini Ada Tambahan Pak Hakim Antara 24 25 Antara Tanggal 4 Sampai Tanggal 7 Itu Ada Tanggal 6 Tapi Tengah Malam Tanggal 6 Dan 10 Saya Minta Izin Kepada Tim Mersi Saya Ingin Dirawat Menjalani Isolasi Mandiri Pindah Keluar Kota Yaitu Bekerawat Karena Disentuh Banyak Teror Kemudian Banyak Kamu Yang Mau datang Kita Enggak Enak Hati Melalak Karena Itu Tanggal 6 Kami Keluar Kota Jam 11 Malam Jam 11 Malam Saya Ajar Keluarga Semua Menuju Keluar Kota Supaya Dapat Alam Asri Untuk Melanjutkan Isolasi Mandiri Saya Lanjutkan Tanggal 7 Desember Tanggal 7 Desember Magi Dini Hari Sekitar Jam Setengah 1 Pagi Tiba-tiba Kami Sedang Menuju Tempat Peristihahanan Kami Dikejar Kami Dipepen Kami Ditembaki Kami Tidak Pernah Tahu Siapa Mereka Sebetulnya Akhirnya 6 Pengawal Kami Diculik 6 Pengawal Kami Diculik Pada Malam Itu Nah Kemudian Besok Paginya Jam 10 Pagi Karena Kami Tidak Tahu Siapa Menculik Kami Tidak Pernah Menuduh Polisi Atau Siapapun Kami Hanya Mengatakan Orang Tak Dikenal Jam 10 Pagi Saya Masih Belum Bisa Memanggili Panggilan Kedua Sebagai Saksi Karena Saya Masih Harus Istirahat Pemulihan Kesehatan Di Luar Kota Apalagi Di Pagi Dini Hari Tersebut Saya Dan Keluarga Baru Saja Mendapatkan Serangan Brutal Dari Gerombolan Orang Tak Dikenal Yang Menembaki Rombongan Kami Dan Mencuri Penampung Awal Kami Tapi Akhirnya Akhirnya Polda Metro Jaya Memberi Waktu Hingga Tanggal 14 Desember Untuk Pemeriksaan Sebagai Saksi Jadi Kami Tidak Pernah Lari Dari Panggilan Jadi Kami Minta Izinkan Tanggal 14 Jam 10 Pagi Tersebut Agar Tanggal 14 Menghadap Untuk Diteriksa Sebagai Saksi Dalam Kasus Berumunan Nabi Muhammad Petampuran Mohon Ijim Sebentar Nanti Redakwa Akan Melanjutkan Karena Ada Sidang Satunya Lagi Habib Dari Sama Satu Pemacara Agar Menang Ada Pemacara Di Silahkan Terima kasih Selanjutkan Pada Redakwa Silahkan Tanda 7 Desember 2020 Jam 12 Siap Kapolda Metro Jaya Irgen Polisi Fabil Imrat Bersama Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman Menggelar Siaran Pers Yang Mengakui Bahwa Yang Mengintai Dan Menguntit Saya Dari Sentul Hingga Tol Kerawan Adalah Anggota Polda Metro Jaya Dan Mengakui Bahwa Mereka Yang Membunuh 16 Kar FBI Yang Mengawal Saya Dan Keluarga Alhamdulillah Mereka Mengakui Karena Kalau Mereka Tidak Mengetahui Sampai Kiamat Kami Tidak Tahu Siapa Yang Menyerah Kami Ini Bantuan Allah Subhanahu Wa 26 Tanggal 29 Tanggal 9 Desember 2020 Polda Polda Jaya Langsung Menjadikan Saya Sebagai Tersangka Tanpa Panggilan Dan Tanpa Pemeriksaan Lagi Diumumkan Di media Saya Sebagai Tersangka Bahkan Mengancam Akan Jemput Paksa Padahal Kami Sudah Punya Perjanjian Dengan Penyidik Untuk Hadir Diperiksa Tanggal 14 Desember Tapi Akhirnya Dipercepat Bahkan Diumumkan Sebagai Tersangka Dan Diancam Untuk Jemput Bersama Pengacara Mengambil Inisiatif Tanggal 12 Desember 2020 Didampingi Pengacara Dengan Kesadaran Sendiri Inisiatif Sendiri Kami Yang Mendatangi Polda Metro Jaya Sampai Di Polda Metro Jaya Kami Langsung Ditangkap Dan Langsung Ditahan Hingga Saat Ini Selama Satu Bulan Dalam Sel Penjara Saya Diisolasi Sendirian Dalam Sel Yang 24 Jam Digembok Dan Tidak Boleh Dipesuk Keluarga Bahkan Tidak Boleh Ditegur Walaupun Ada Di Sel Sebelah Sekalipun Selama Sebulan Tidak Boleh Ada Siapapun Berkomunikasi Dengan Saya Di Dalam Penjara Sekalipun Hanya Tetangga Sel Artinya Saya Mengambil Kesimpulan Sengaja Atau Tidak Sengaja Saya Bersyukur Kepada Allah Isolasi Mandiri Yang Saya Lakukan Mulai Saya Pulang Dari Saudi Sampai Kalau Saya Tidak Pernah Isolasi Mandiri Bohong Busta Fitnah Tubuh Masuk Romawi Kemudian Bantahan Dan Sanggahan Berikut ini Saya Akan Menyampaikan Dan Memaparkan Bantahan Atas Setiap Dakwah Jaksa Penutup Sekaligus Sanggahan Atas Setiap Pasal Perundangan Yang Dikunakan Jaksa Penutup Dalam Menembar Fitnah Dan Tubuhan Tujuhnya Terhadap Saya Maupun Panitia Maulid A Dakwahan Kesatu Pasal 160 KUHP Junto Pasal 93 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Junto Pasal 55 Ayat 1 K1 KUHP Dengan Pasal 160 KUHP Ini Jaksa Penutup Umum Manfit Nah Saya Dan Panitia Maulid Bahwa Saat kami Mengundang Maulid Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Kami Sedang Menghasut Masyarakat Untuk Melakukan Kejahatan Bidana Atau Melakukan Pembangkangan Atau Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Atau Melakukan Kekerasan Terhadap Petugas Sehingga Teranggang Hukuman Penjara 6 Tahun Dan Dengan Pasal 93 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Jaksa Penuntut Umum Menuduh Saya Dan Panitia Maulid Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Bahkan Telah Menghalang Halangi Penyelenggaraannya Sehingga Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Lalu Dengan Pasal 55 Ayat 1 G1 KUHP Jaksa Penuntut Umum Ingin Menguatkan Fitnah Dan Tuduhan Kedinya Bahwa Saya Dan Panitia Maulid Telah Melakukan Atau Menyuruh Atau Terus Serta Dalam Kejahatan Kehidana Bahkan Sejak Awal Pandemi Awal Pandemi Saya ingin Sampaikan Disini Bahwa Sejak Awal Pandemi Kami Saya Dan Kawan-kawan Di Front Pembelak Islam Selalu Secara Proaktif Ikut Mengkampanyekan Protokol Kesehatan Dan Senantiasa Mengajak Umat Agar Patuh Kepada Protokol Kesehatan Disini Saya Bersumpah Demi Allah Bahwa Saat Saya Dan Panitia Maulid Mengundang Umat Untuk Hadiri Acara Maulid Nabi Muhammad Di Petangguran Kami Tidak Pernah Menghasut Umat Kami Tidak Pernah Menghasut Masyarakat Untuk Melakukan Kejahatan Atau Melakukan Pembangkaman Atau Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Maupun Petugas Dan Kami Juga Tidak Pernah Melawan Atau Menghalang-halangi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Serta Kami Pun Tidak Pernah Menyebabkan Kedarulatan Kesehatan Masyarakat Dan Tidak Pernah Juga Melakukan Atau Menyuruh Atau Terus Serta Dalam Kejahatan Bidana Apapun Terkait Acara Maulid Nabi Muhammad S.A.W. Yang Kami Kelar Bahkan Dalam Surat Yang Dikirim Oleh Panitia Maulid Keberbagai Instansi Terkait Acara Maulid Tersebut Disana Dikantumkan Bahwa Maulid Akan Kesehatan Kami Saat Mengadakan Peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W. Telah Menyerukan Prokes Dengan Sekaligus Membagikan Masker Dan Sanitizer Serta Menjaga Garap Jaman Yang Hadir Bahkan Takkala Terjadi Peranggalan Protes Tanpa Sengaja Karena Antusias Jamaah Sehingga Yang Hadir Di Luar Bukaan Maka Kami Langsung Mengaku Sarah Dan Meminta Maaf Secara Terbuka Serta Membayar Genda Di Keesokan Harinya 50 Juta Rupiah Genda Itu Langsung Majlis Hakim Malam Kami Maulid Tangan 14 Malam 15 Pagi Kami Sudah Kena 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 50 Juta Rupiah Sekaligus Kami Umumkan Membatalkan Semua Rendana Agara Kedaerah Di Seluruh Indonesia Agar Tidak Berulang Lagi Pelanggaran Protes Jadi Jelas Bagi Kami Bahwasanya Dakwahan Kesatu Daksa Penuntut Umum Adalah Upaya Jahat Untuk Kriminalisasi Maulid Dan Untuk Memenjarakan Saya Bersama Panitia Maulid Dan Dakwaan Kesatu Terlalu Mengada Mana Karena Pelanggaran Protes Bukan Kejahatan Sehingga Jika Sudah Dikenakan Denda Tidak Boleh Lagi Untuk Dipidanakan Karenanya Kami Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia Untuk Membatalkan Demi Kukum Dakwahan Kesatu Tersebut Demi Tegaknya Keadilan Karena Saya Telah Membayar Denda Tunai 50 Juta Rupiah B Dakwahan Kedua Pasal 216 Ayat 1 KUHP Contoh Pasal 55 Ayat 1 KUHP Dengan Pasal 216 Ayat 1 KUHP Ini Jasa Penuntut Umum Lagi-lagi Menfitnah Saya Dan Panitia Maulid Bahwa kami Difitnah Melawan Atau Mengegah Atau Menghalang-halangi Atau Menggagalkan Tugas Pejabat Yang Bertugas Mengawasi Atau Mengusut Atau Memeriksa Perbuatan Bidana Sehingga Terancang Penjara 4 Bulan 2 Minggu Dan Penggunaan Pasal 55 Ayat 1 KUHP Dalam Da'awan Kedua Untuk Memperkuat Fitnah Dan Tubuhan Keji Bahwa Saya Dan Panitia Maulid Telah Melakukan Atau Menurut Atau Turut Serta Dalam Tindak Kejahatan Bidana Kami Tegaskan Disini Bahwa Saya Saat Pelaksanaan Acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Di Petangguran Dihadiri Dan Dijaga Oleh TNI Dan Polri Bahkan Sakas COVID-DKI Jakarta Menyumbang Ribuan Masker Untuk Masa Yang Hadir Bahkan Ada Kiriman Dari Polda Metro Jaya Subangan Seribu Masker Atas Nama Dirintal Polda Metro Jaya Jadi Tidak Benar Jika Saya Dan Panitia Maulid Melawan Mencegah Menghalang-halangi Menggagalkan Tugas pejabat yang mengawasi Jalan Acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Tersebut Dengan demikian Sangat jelas Bahwa Jaksa penuntut umum Telah memutar Balikan Fatna Untuk Tujuan Jahat Yaitu Kriminalisasi Maulid Demi Memenjarakan Saya Dan Panitia Maulid Sehingga Sudah Seyogianya Majlis Hakim Yang Mulia Kami Mohon Untuk Membatalkan Dakwahan Kedua Kami Menghentikan Kejahatan Jaksa penuntut umum Dan Kami Untuk Menegakkan Keadilan Sey Dakwahan Ketiga Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Jutbo Pasal 55 Ayat 1 Pasal BAHUHP Bantahan Dan Sanggahan Terhadap Pasal-pasal Ini Telah kami Paparkan Dalam Bantahan Dan Sanggahan Terhadap Dakwahan Kesatu Jadi Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Juntuh Pasal 55 Ayat 1 K1 KUHP Dengan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 1984 Ini Jaksa Penuntut umum Lagi-lagi Menghidnah Saya Dan Panitia Maulid Telah Dengan Sengaja Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah Sehingga Terhadap Satu Tahun Penjarah Bantahan Dan Sanggahan Kami Terhadap Dakwaan Keempat Ini Sama Dengan Bantahan Dan Sanggahan Kami Terhadap Dakwaan Kedua Jadi Tidak Kami Ulangi Lagi Oke Dakwahan Kelima Pasal 82 Ayat 1 Junto Pasal 59 Ayat 3 Uruf C Undang-Undang Nomor 16 Garis Miring Tahun 2017 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2017 Tahun 2013 Tentang Kormas Menjadi Undang-Undang Junto Pasal 55 Ayat 1 G1 KUHP Junto Pasal 10 Huruf B KUHP Junto Pasal 35 Ayat 1 KUHP Dengan Pasal 82 A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Jaksa Penuntut Umum Secara Rijik Dan Jahat Ingin Menudukan Saya dan Panitia Maulid Sebagai Pengurus Kormans Dalam Persidangan Ini Padahal Saya Maupun Panitia Maulid Saat Ini Diadili Sebagai Individu Bukan Sebagai Pengurus Ormas Lagi Pula Ormas Yang dimasuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Yaitu FPI Front Pendela Islam Sudah Dibubarkan Dengan SKB 6 Pejabat Setingkat Menteri Sekali Lagi Saya ulangi Bahwa Kehadiran Saya Di sini Diadili Sebagai Individu Bukan Sebagai Pengurus Ormas Dan Pasal 59 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Digunakan Jaksa Penuntut Umum Untuk Memenuhi Nafsu Jahatnya Agar Saya Dan Panitia Maulid Dikategorikan Sebagai Pengurus Ormas Yang Melakukan Tindak Kekerasan Dan Mengganggu Ketertiban Umum Dan Ketentraman Serta Merusak Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Tuga Mengambil Alih Pemenang Penegah Hukum Padahal Padahal Acara Mourid Nabi Di Petamburan Berlangsung Aman Dan Tertib Dari Awal Hingga Akhir Tidak Ada Kekerasan Dan Tidak Ada Perusakan Fasum Ataupun Tidak Mengganggu Ketentraman Maupun Ketertiban Umum Ada Penggunaan Pasal 55 Ayat 1 G1 KUHB Lagi-lagi Untuk Memposisikan Saya Dan Panitia Maulid Sebagai Pihak Yang Melakukan Atau Menjuruh Atau Serta Dalam Kejahatan Bidana Dan Sadisnya Jaksa Penuntut Umum Gunakan Pasal 10 Huruf B KUHB Agar Saya Dan Panitia Maulid Bisa Dikenakan Sanksi Hukum Pencabutan Hak Dan Perampasan Barang Lebih Gila Penggantuman Pasal 35 Ayat 1 KUHB Dalam Dakwahan 5 Ditujukan Untuk Mencabut Atau Merampas Dari Saya Dan Mencabut Hak Antara Lain 1 Hak Mata Pencaharian 2 Hak Bekerja Dan Jabatan 3 Hak Politik Memilih Dan Dipilih 4 Sampai Hak Perwarian Anak Jadi Saya Lihat Ini Dakwahan Jaksa Sudah Ngawur Ngawur Ngidul Penuh 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 Nah Jahat Yang Luar Biasa Dan Ini Tidak Boleh Diliangkan Karena Itu Adanya Dakwahan Kelima Yang Muncul Belakangan Pada Saat Awas Diperiksa Dakwahan Ini Tidak Ada Saya Sampaikan Kepada Majlis Hakim Awas Pemeriksaan Di Penyidik Dakwahan Ini Tidak Ada Dakwahan Ini Muncul Belakangan Begitu Dakwahan Saya Terima Kita Baca Muncul Pasal Ini Adanya Dakwahan Terima Yang Muncul Belakangan Semakin Meyakinkan Bahwa Kriminalisasi Maulid Sangat Politis Dengan Tujuan Jahat Untuk Menghabisi Saya Dan Kawan Kawan Itulah Sebabnya Daksa Penuntut Dalam Dakwahannya Selalu Mengulang Dengan Lantang Dan Keras Dalam Ruang Sidang Ini Serta Penuh Tekanan Bahwa Terdakwah Menyatakan Sebagai IBF Yang Sudah Dibubarkan Dan Dilarang Or SKB Mendagri Menkulham RI Menkominfo RI Daksa Agung RI Kakori Dan Teroris Teroris Itu Sengaja Ditekankan Untuk Apa Semua Itu Untuk Mempengaruhi Majelis Hakim Dan Mempengaruhi Masyarakat Serta Untuk Memberikan Kesan Bahwa Saya Adalah Pimpinan Ornas Terlarang Dan Berbahaya Saya Katakan Di sini Satu Benar Bahwa Saya Adalah Imam Besar Tron Pembela Islam Yang Merupakan Organisasi Resmi Saat Acara Maudit Di Petangguran Dua Bahwa Organisasi FVI Saat Terjadi Pelanggaran Protes Di Petangguran Belum Dibubarkan Apalagi Dilarang Tiga Bahwa Organisasi FVI Tidak Pernah Dibubarkan Atau Dilarang Melalui Mekanisme Pengadilan Sebagaimana Amanat Undang Undang Ornas Melainkan Melalui SKB 6 Pejabat Singkat Menteri Yang Dipaksakan Sekarang Politik Empat Bahwa Saya Dan Panit Maudit Saat Ini Diadiri Sebagai Individu Bukan Sebagai Pengurus Ormas Lima Bahwa Jaksa Penuntut Umum Yang Terus Mengulang Ulang Bahwa Terdakwa Menyatakan Sebagai IBSI Yang Sudah Dibubarkan Dilarang Adalah Merupakan Upaya Jahat Untuk Mendramatisir Dan Mempolitisir Sekaligus Mengkriminalisasi Saya Dan Mengkriminalisasi Panitia Maulid Bahkan Mengkriminalisasi Peringatan Maulid itu Sendiri Selain Itu Gawaan Jaksa Penuntut Umum Juga Menebar Fitnah Dan Tuduhan Keji Terhadap Ormas FVI Yaitu Sebagai Berikut Satu Bahwa Masa Berlaku SKT Surat Keterangan Tendaftar Berakhir Sejak 20 Juni 2019 Sehingga Menurut Jaksa FVI Tidak Boleh Lagi Melakukan Kegiatan Seperti Terlibat Dalam Acara Peringatan Menurut Nabi Di Petangguran Pada tanggal 14 November 2022 Menurut Jaksa Organisasi FVI Sering melakukan Pelanggaran hukum Yang melibatkan Anggota dan Simpatisan FVI Di berbagai daerah Dan Jaksa Mengajukan 13 Bukti Yaitu 13 Kasus Pelanggaran hukum Oleh Anggota Dan Simpatisan FVI Saya Nyatakan Disini Sebagai Hantahan Dan Sanggahan Satu Bahwa SKT Surat Keterangan Tendaftar Bukan Kewajiban Menurut Undang-Undang Bukan Kewajiban Tapi Organisasi Manapun Boleh Mendaftar Dengan Sukarela Dan Boleh Juga Tidak Mendaftar Sehingga Kormas Yang Tidak Mendaftar Sekalipun Tetap Sah Sebagai Sebuah Organisasi Dan Boleh Melakukan Kegiatannya Selama Belum Dibubarkan Atau Dilarang Oleh Pemerintah Semua Kormas Baik Yang punya SKT Maupun Tidak Dirindungi Oleh Konstitusi Dan Perundang-Undangan Jadi Disini Jelas Majlis Hakit Jaksa Penuntut Umum Maaf Saya Pandang Sangat Dungu Dan Pandir Soal SKT Saja Tidak Paham Lalu Dengan Kedunguan Dan Kepanderannya Mencoba Menyebar Poak Dan Fitnah Yaitu Melalui Dakwahan Tersebut Kedua Sidang Ini Adalah Sidang Kasus Kerumunan Pelanggaran Prokes Bukan Sidang Pembubaran Ormas FPI Saya Ulangi Sidang Ini Adalah Sidang Bukan Sidang Pembubaran Ormas FPI Ataupun Tentang Sidang Pelanggaran Anggota Atau Simpatisan FPI Di Masa Lalu Jadi Jaksa Penuntut Umum Jangan Ngawur Itu Bicara Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Pasus Sidang Itu Karena Hanya Buang Waktu Sekaligus Menggelikan Dan Menjijikan Tiga Bahwa Jaksa Penuntut Umum Sangat Lucu Kek Kesalahan Oknum Anggota FPI Ditimpahkan Kepada Organisasi FPI Apa Boleh Kesalahan Oknum Jaksa Seperti Pinangki Yang Korupsi Lalu Ditimpahkan Kepada Semua Jaksa Seperti Kepada Jaksa Penuntut Umum Yang Hadir Dalam Sidang Saat Ini Atau Ditimpahkan Kepada Institusi Kejaksaan Tentu Tidak Boleh Oknum Jaksa Yang Salah Dia Yang Duhukum Institusi Kejaksaan Tidak Boleh Untuk Disalahkan Jadi Harap Jaksa Penuntut Umum Memakai Akah Sehat Di dalam Membuat Dakwahan Jangan Ngawur Niduk Tempat Bapak Jaksa Penuntut Umum Lebih Lucu Lagi Kepada Kesalahan Simpatisan FPI Juga Ditimpahkan Kepada Organisasi FPI Waduh Hangcor Datanan Hukum Kalau Logika Berfikir Yang Dukatkan Jaksa Ini Merupakan Yaitu Kalau Jaksa Penuntut Umum Maka Hangcor Rebur Tatanan Hukum Kita Karena Di dunia Manapun Yang Namanya Simpatisan Tidak Bisa Dilibatkan Dengan Organisasinya Lima Bahwa 13 Kasus Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Anggota Dan Simpatisan FPI Di Berbagai Daerah Sudah Selesai Dipertanggung Jawabkan Melalui Keputusan Pengadilan Yang Ingkrah Ada Ada Hukum Di Dunia Yang Kesalahan Simpatisan Ditimpahkan Kepada Pihak Yang Didolakan Sang Simpatisan Tersebut Semestinya Jika Jaksa Penuntut Umum Punya Sedikit Rasa Malu Saja Tidak Akan Mengangkat Kasus Tersebut Dalam Dakwah Namun Karena Jaksa Penuntut Umum Memang Mengalami Keterbelakangan Intelektual Sehingga Urat Malunya Sudah Putus Sehingga Hal-hal Yang Tidak Perlu Dimasukkan Dalam Dakwah Maaf Majus Hakim Yang Mulia Sebetulnya Sebenarnya Saya Enggan Menanggapi Dakwahan Ini Khusus Persoalan Ini Namun Karena Jaksa Penuntut Umum Punya Niat Jahat Untuk Memfitnah FPI Dan Merecehkan Anggota Berserta Simpatisannya Maka Saya Memandang Teru Untuk Memaparkan Anega Kegiatan Kemanusiaan FPI Yang Luar Biasa Baik Di Dalam Maupun Di Luar Negeri Menyampaikan 13 Bukti Pelanggaran Yang Dianggap Sebagai 13 Kesalahan Saya Mampu Untuk Menghadirkan Ribuan Bukti Aktivitas Kemanusiaan Yang Dilakukan FPI Selama 22 Tahun Maka Itu Saya Mohon Maaf Karena Ini Terlalu Panjang Saya Hanya Memilih Beberapa Poin Saja Untuk Aktivitas Kemanusiaan Karena Saya Baca Semua Memangkan Waktu Karena Nanti Kita Akan Baca Masing Masing Ya Terima Kasih Jadi Saya Paskan Pada Semua Pengacara Beberapa Saya Pilih Yang Saya Pandang Sangat Perlu Aktivitas Kemanusiaan Front Pemila Islam Selama 22 Tahun Dari Tahun 1998 Sampai Tahun 2020 17 Agustus 1998 FPI Dideklarasikan Di Ibu Kota Jakarta Dan Langsung Terjut Membantu Masyarakat Mengamankan Jakarta Dari Kerusuhan Dan Penjarahan Sepanjang Tahun 1999 FPI Melakukan Dua Hal Besar Satu FPI Terlibat Langsung Dalam Penanganan Konflik Ambon Sejak Sejak Awal Tragedi 19 Januari 1999 Hingga Terciptanya Perdamaian Saya Dan Kawan-kawan Langsung Turun Ke Ambon Dan Langsung Menghadiri Perdamaian Tersebut Yang Dipimpin Oleh Bapak Wakil Presiden Hamzah Khas Ketika Itu Kemudian Yang Kedua FPI Mengajukan Proposa Perdamaian Aceh Yang Kemudian Dijadikan Acuan Pengambil Kebijakan Sampai Terjadinya Kesepakatan Harsinki Untuk Aceh Pada Tanggal 1 Juni 1999 FPI Mengusulkan Dan Mendiskusikan Langsung Konsen FPI Dalam Penyelesaian Panflik Aceh Di Markas Besar TNI Kirangkap Bersama Kaster Apri Ketika Itu Mantan Presiden Kida Dan Mayor Jendera Sudi Silalahi Mantan Menteri Sekretaris Kabinet Kida Untuk Disampaikan Kepada Pangat Jendera Wiranto Dan Presiden RI DJ Habibi Inti Usualan PPI Adalah Satu Stop Segala Bentuk Kekerasan Militer Di Aceh Dua Berikan Kompensasi Kepada Semua Keluarga Korban Kekerasan Militer Di Aceh Tiga Berdayakan Semua Anggota GAM Dan Agam Untuk Mengelola Pemerintahan Daerah Di Aceh Sekaligus Menjaga Keamanan Aceh Empat Pembagian Hasil Daerah Aceh 75% Untuk Aceh Dan 25% Untuk Pusat Lima Memberikan Otonom Melaksanakan Syariat Islam Secara Konstitusional Tujuh Membangun Dan Mensebiahkerakan Aceh Sekepat Cepatnya Ini diterima Oleh Bapak General TNI Wiranto Dan pada Tanggal 17 Agustus 1999 Dia hadir Dalam acara Mirat FVI Dan menyampaikan Bahwa seluruh Usulam Proposal FVI Sudah Ditampung Diakomodit Diterima Bahkan Sampai Terjadinya Perdamaian Di Helsinki Sepanjang Tahun 2000 FVI Menyelamatkan Ratusan Wanita Desa Yang Disekap Dan Dipergual Berikan Serta Dipaksa Jadi Pelacur Di Sepanjang Wilayah Supang Sampai Indlamayu Sepanjang Tahun 2001 FVI Menggelorakan Gerakan Rekonsiliasi Nasional Dan Perkepatan Pemilu Demi Pernamaian Dan Keutuhan Yang Kami Karena Tahun 2001 Masih Terjadi Pertikaian Akibat Reformasi Sepanjang Tahun 2003 Terlibat Langsung Dalam Dialog Nasional Penanganan Terorisme Di Kementerian Hukum Dan Hukum Dan Dimana Supaya Tidak Ada Lagi Perjakan Tidak Ada Lagi Orang Yang Menggunakan Bom Dengan Alasan Apapun Sepanjang Tahun 2004 MPI Menurunkan 1300 Relawat Untuk Evakuasi 100.000 Mayat Dan Membantu Ratusan Ribu Pengungsi Akibat Tsunami Serta Membersihkan Ratusan Maskit Sekolah Dan Pertantoran Sekalibus Membangun Kembali Ratusan Desa Yang Hancur Sebagai Catatan Magis Hakim 100 Mayat Yang Kami Evakuasi Dari 100.000 Maksudnya 100.000 Mayat Yang Kami Evakuasi Dari 100.000 Itu Ada 70.000 Mayat Yang Kami Urus Kami Kafankan Kami Salatkan Kami Kuburkan Dan 30.000 Kami Minta Bantuan TNI Setelah Kami Evakuasi Kami Serahkan Kepada TNI Untuk Dibawa Kekuburan Masal Jadi Total Semua Yang Kami Urus Dalam Evakuasi Adalah 100.000 Genazah Karena itu Saya tidak Mau lagi Bacakan Yang Januari Sampai April Disitu Terterah Kegiatan Apa Saja Di Aceh Yang Kami Lakukan Semuanya Terterah Kemudian Singkat Saja Tahun 2005 2006 Dan Seterusnya Kami Melakukan Berbagai Macam Yaitu Penanggulangan Bencana Dari Mulai Aceh Medan Padang Kemudian Sampai Kesulawesi Begitu Juga Sampai Ke Papua Sampai Ke Bali Sampai Ke Berbagai Daerah Kami Membangun Sekolah Sekolah Darurat Kami Membangun Perkampungan Perkampungan Darurat Dan Seterusnya Dan Seterusnya Yang tidak Bisa Sesebutkan Satu persatu Karena Terlalu Banyak Ini Baru Yang Dewan Pimpinan Pusat Belum Yang Dewan Pimpinan Daerah Maupun Cabangnya Langsung Ke Halaman 18 Hari Sebelum FVI Dibubarkan FVI Masih Sempat Turun Membantu Korban Tanah Langsor Di Jamis Dan Membantu Korban Banjir Di Subang Dan Indra Maju Selain Berbagai Aktivitas Kemanusiaan Yang Sudah Dipaparkan Di Atas FVI Juga Punya Aktivitas Kemanusiaan Internasional Antara Lain Satu Membuka Bang Darah Sekali Lagi Membuka Bang Darah Di Rumah Sakit Indonesia Di Gaza Palestina Yang Dibangun Oleh Mercy Dan Kawan-kawan Mercy Membangun Rumah Sakit Kami FVI Diajap Untuk Ikut Kumpulkan Dana Dan Dan Terakhir FVI Punya Dana Sendiri Untuk Membangun Bang Darah Karena Itu Merupakan Hasil Sumbangan Sampai Hari ini Bang Darah Tersebut Masih Ada Dan Sangat Berguna Ketika Israel Datang Menembaki Melukai Warga Palestina Mereka Tidak Lagi Kekurangan Darah Sebelum Ada Bang Darah Ini Banyak Anak-anak Kita Di Palestina Yang Mati Karena Kekurangan Darah Pada Saat Terjadi Serangan Israel Kemudian Yang Kedua Memberi Beasiswa Kepada Anak Yatim Palestina Di Gaza Yang Ketiga Membangun Komplek Pengungsi Rohingya Berikut Maskit Dan Sepolahnya Di Myanmar Dan Di Perbatasan Bangladesh Dengan Myanmar Empat Bantuan Kemanusiaan Di Wilayah Perang Seperti Di Syria Iraq Dan Yemen Tidak Sampai Disitu Jadi Setelah Tidak Sampai Disitu Masuk Banyak Lagi Aktivitas Kemanusiaan Yang Dilakukan Oleh FI Makanya Sangat Sesal Yang Satu Hanya Mengaparkan 13 Pelanggaran 13 Pelanggaran Kemudian Dijadikan Sebagai Argumentasi Untuk Mengkriminalisasi FI Melecehkan FI Dan Juga Mengkriminalisasi Baiklah Kita Lanjutkan Kepada Jaksa Penuntut Umum Tidak Sampai Disitu Ternyata Jaksa Penuntut Umum Suka Ngarang Bebas Dengan Mengatakan Bahwa Warikota Jakarta Pusat Bayu Megantara Dan Kapolres Metro Jakarta Pusat Heruno Vianto Serta Kasat Intelkan Polres Metro Jakarta Pusat Verbuson Telah Menyampaikan Pemberjahuan Lisan Dan Tulisan Kepada Saya Tentang Prokes Lalu Saya Tidak Mematuhinya Jawaban Saya Bahwa Saya Tidak Kenal Dan Tidak Pernah Bertemu Dengan Mereka Saya Pun Tidak Pernah Mendengar Atau Menerima Pemberitahuan Mereka Tentang Prokes Baik Disan Maupun Tulisan Dan Saya Tidak Tahu Apakah Mereka Menemui Panitia Maulid Atau Tidak Mungkin Mereka Temui Panitia Maulid Mungkin Tidak Tapi Saya Tidak Pernah Ketemu Dengan Mereka Tidak Pernah Bicara Tidak Pernah Menerima Surat Apapun Dari Mereka Jadi Jaksa Penuntut Umum Jangan Marang Bebas Jadi Jaksa Penuntut Umum Sekali lagi Jangan Mengarang Cerita Yang Penuh Kebohongan Sehingga Dakwahan Jaksa Penuntut Umum Tidak Lebih Dari Berita Huk Yang Penuh Bohong Dan Dusta Lalu Jaksa Penuntut Umum Memfitnah Saya Membuat Rekaman Undangan Petamburan Saat Ceramah Ditebut Dan Mengunggah Ditebut Lagi Jaksa Penuntut Umum Berbohong Dan Berdusta Serta Memfitnah Untuk Ini Saya Nyatakan Bahwa Saya Tidak Pernah Merekam Atau Meminta Direkam Atau Menyuruh Direkam Undangan Petamburan Saat Ceramah Ditebut Sudara Apalagi Mengunggah Di Youtube Karena Saya Ingatkan Kepada Jaksa Penuntut Umum Stop Bohong Stop Dusta Stop Fitnah Harap Jaksa Penuntut Umum Tidak Mengotori Sidang Pengadilan Dan Terhormat Ini Dengan Bohong Dusta Dan Fitnah Takutlah Kalian Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kepolisian Maupun Kejaksaan Khusususnya Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Kerumunan Mawrid Nabi Muhammad Sallu Jangan Sekali-Kali Melakukan Kejaliman Dan Penjaliman Hari ini Kita bertemu Di Pengadilan Dunia Esok Kita akan Berkumpul Di Pengadilan Akhirat Saudaraku Polisi Dan Jaksa Kesehat Saya Untuk Anda Jangan Pernah Beralasan Hanya Melaksanakan Tugas Atau Terpaksa Ditekan Atasan Sehingga Anda Berbuat Garit Karena Jika Alasan Tersebut Dibenarkan Maka Berarti Tidak Ada Lagi Kejaliman Yang Boleh disebut Sebagai Kejaliman Penutup Lima Romawi Penutup Yang Mulia Majlis Hakim Setelah Saya Sampaikan Pantahan Dan Sanggahan Atas Daklan Jaksa Penutup Umum Maka Sebelum Saya Akhiri Eksepsi Ini Adalah Hal Penting Yang Harus Saya Sampaikan Arkan Majlis Hakim Yang Mulia Mendapat Gambaran Utuh Tentang Apa Yang Telah Menimpa Saya Dalam Proses Perjalanan Menuju Sidang Ini Sebagaimana Telah Saya Singgung Dalam Kronologis Jadi Satu Sampai Lima Saya Bila Bacaan Lagi Majlis Hakim Karena Sudah Saya Baca Di Halaman Yang Lalu Tironis Saat Saya Masih Bersetatus Saksi Dalam Kasus Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan Tapi Saya Dan Keluarga Diintai Dan Dikuntit Serta Dipepet Dan Dipembaki Hina Hingga Penang Pengawas Saya Diculek Dan Dibantai Dengan Brutal Dan Sadis Pertanyaan Saya Apa Seperti Itu Proses Hukum Bagi Saksi Dalam Kasus Dugaan Pelanggaran Proges Masih Saksi Dalam Kasus Yang Disidang Hari Ini Diakui Oleh Kapolda Metro Jaya Bahwa Kapolda Metro Jaya Mengirim Tim Untuk Menyintai Untuk Menguntir Yang Kemudian Terjadi Mereka Memepet Mereka Menembaki Mereka Menculik Pengawas Saya 6 Orang Dan Mereka Bunuh Dengan Keci Jadi Pertanyaannya Apa Dia begini Proses Hukumnya Apa Proses Hukum Proges Seperti Proses Teroris Teroris Kelas Dunia Ini Jelas Kedoliman Polisi Dan Sayangnya Daksa Penuntut Umum Dengan Lima Dakwaan Tadi Semakin Menambah Kedoliman Di Atas Kedoliman Oleh Karena Itu Melalui Sidang Ini Saya Sampaikan Doa Dan Harapan Semoga Magris Hakim Yang Mulia Bisa Segera Menghentikan Kedoliman Dan Penjaliman Terhadap Saya Dan Kawan Semoga Magris Hakim Yang Mulia Diberikan Kekuatan Oleh Allah Untuk Menegakkan Keadilan Dan Melingatkan Kedoliman Serta Menjadi Garda Terdepan Dalam Menjaga Tatanan Hukum Di Indonesia Agar Tidak Dirusak Polimafia Hukum Manapun Dan Kepada Seluruh Rakyat Dan Bangsa Indonesia Saya Serukan Untuk Bergerak Melawan Segala Bentuk Ketidak Adilan Dan Mengerangi Segala Diberikan Diskriminasi Hukum Serta Menumbangkan Semua Tirani Ke Zaliman Akhirnya Kepada Majlis Hakim Yang Mulia Kami Meminta Dari Sanubari Yang Paling Dalam Agar Dalam Ketusan Salah Menghentikan Proses Hukum Yang Zalim Terhadap Saya Dan Kawan Kawan Diri Serta Membebaskan Kami Tanpa Sarat Kami Terpenuhi Rasa Keadilan Sekaligus Menyelamatkan Tatanan Hukum Dan Sendi Keadilan Di Tanah Air Yang Sedang Dirong Boleh Kekuatan Jahat Dan Anti Agama Dan Anti Pancasila Serta Membahayakan Keutuhan Persatuan Dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kira Bila Animin Wassalatu Wassalamu Ala Sayyid Al-Mursalim Wa Ala Al-Kahirin Wa Ashabik Al-Tayyibin Wa Atbaiki Ila Yawm Al-Din Allahumma Arina Al-Hakka Al-Hakka Wa Ar-Sukna Al-Tibak Wa Al-Hakrina Bاطla Bاطla Wa Ar-Sukna Al-Jinaab Allahumma Nsurna Al-Aedain Wa Aedain Wa Aedain 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 Allahumma La Tumakin Al-Aedain Fina Wala Minda Wala Tusaridhum Alayna Bitunubina Wa Ayyubina Allahumma Jal Kaidahum Finah Wama Aedain 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 Allahumma Alayka Bersubtamin Zalimin Allahumma Alayka Bersubtamin Zalimin Allahumma Farrik Jamahum Masadil Shamlahum Masadil Wihjatahum Wakharrik Kuvatahum Wasalsil Akdamahum Wagallil Adadahum Wafullah Haddahum Wagallib Tadbirahum Wagarrir Tadbirahum Wadamir Allahumma Rersukna Asran Aziza Wafathan Mubina Wa Imaman Adila Wabaladan Aminan Mubarakah Kan surna Fil Mahkamah Ya Rab Wakhribna Minas Sikni Sari'an Adila Fil Lutfi Wakhir Wa Afiyah Warikina Ilha Buyutina Wajmahna Ma Ahli Baytina Was Abina Wahhabibina Ghanimin Farih Farimi Nagihin Faizin Woyad Mansur Buhad Sayyid Mursalin Bir Rahmatika Amar Wahini Sekian Eksepsi Saya Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Ni'mal Mawla Wa Ni'mal Nasir Wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Jakarta 26 Maret 2021 Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab Terima kasih Kepada Majlis Hakim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh